video nya juga lumayan murah dan basic nya dia juga udah kenceng kok jadi gitu eh kalau kenceng iya nah jadi ini saran buat temen temen yang mungkin buat harian atau mungkin buat balap balap ya untuk para banter banteran titik lupa oi kira mantep temen temen semuanya ketemu lagi dengan saya di channel panah ladan hari ini spesial banget saya kedatangan tamu dari roda 4 tv terus ini apa? kok muter-muter ini? ini apa? ada ini namu cok oh iya tak? kameranya ada disana kok kamera ini kongnu yuk? ini ngerusak channel youtube pewong ini kita kan suka bikin rusuh iya 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 saat sana ini aku rodo asing aku karena uang wang ini tapi temen temen mereka datang kesini mau lihat mobil jadi tugas saya sebagai orang yang jualan mobil saya harus jelasin ke mereka nih satu satu produk yang kita jual disini apa aja kebetulan hari ini kita ada di blubut purdarmokali karena saya pindah-pindah om kandang-kandang disini kandang-kandang disana oke kandang-kandang di jalan juga kandang-kandang nah hari ini saya akan jelasin ke kalian ada beberapa tipe mobil bekas taksi yang kita jual berapa tipe? berarti gak cuma satu tipe doang dan banyak sebenernya tipenya sih sama semua ya salah ngomong aku berapa tipe upgrade sebenernya jadi ada yang standar di upgrade ke sporty ada terus ada juga yang di upgrade ke mobil untuk harian oke kayak piosg gitu lah mantap 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 nah temen temen rodo 4 tv ini juga sebenernya diam-diam mereka juga jualan mobil iya gak sih? lebih tepatnya kita gak jualan mobil tapi kita istilahnya apa yoyo? apa sih? dodo lah temen temen kalo ada yang butuh info kendaraan yang lain selain mobil bekas taksi kalian juga bisa kunjungi channel rodo 4 tv disana lengkap juga iya iya disini ya disini ya nanti kalian bisa kunjungi channelnya mereka ada IG nya juga ya? ada dong instagramnya juga rodo 4 tv temen temen bisa kepoin deh mobil-mobil yang kita bahas mobil-mobil yang kita bahas itu ya mobil-mobil receh lah beli jadi intinya rodo 4 tv itu kita mau ngangkat local pride suroboyo beli hmm dan ternyata kita baru tau di suroboyo ini ada 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 beli mada ada beli mada yang istilahnya bluebird ada bluebird juga mobil bekas taksi ini dijual temen temen taksi yang masih berkibar cuma bluebird jangan lupa baik kalian tadi naik taksi kan? betul naik bluebird kan? betul banget kalian nyari taksi lain nangis gak dapet sekarang? bener 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 terus langsung aja ya kita ke produk sesapa ya? siap oh itu siapa pak? itu kayaknya bosnya deh oh iya 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 itu bosnya? iya pak race please, tolong kita anterin kita mau kita mau nyari mobil pingin kusi kita mau buat drag race karena dulu saya pernah pake limo untuk drag race please makanya itu hah? gimana men? kita dulu pernah pake limo buat balap mobil drag race jadi kalau mungkin di search di IG alfati racing team atau IG saya edwin underscore toyota disitu ada video saya dulu dia promonya banyak banget temen-temen kita ada 3 mobil yang udah saya siapin disini kita ada mobil standar yang paling ujung ini ini gini nih aktivitas kita nih banyak mobilnya bos beneran on point ini mobil baru semua oh mobil bekas taksi bekas taksi semua iya 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 mantap kita siapin ada 3 mobil ya 3 mobil udah kita siapin kita ada yang standar ih kamera ini sopuk tuh rek oh iya projeknya roda-roda-roda ini maaf 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 punya maaf 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 maafan ya oke adekan dong mas rapi oke ini mobil standar jadi speknya mobil standar sama persis seperti taksi yang kalian naikin tadi tapi atributnya dihilangin oke oke ya atributnya dihilangin jadi gak ada lagi mahkota namanya tau mahkota gak sih? tau itu loh lampu-lampu diatas dulu iya iya terus gak ada lagi stiker-stiker taksi gak ada terus yang paling penting catnya kita ganti warnanya kita ganti jadi kayak gini nih kuning kuning ada kuning hitam putih beli ini bisa request request warna bisa gak? ada beberapa yang kita bisa request warna jadi kita punya stok bahan namanya bahan yang mobil yang belum di cat itu kalian bisa request saya mau request warna bisa oke juman ini udah ready ya? udah ready ini mobil yang udah ready kalau request warna kalian harus nunggu nih sabar tunggu ada proses ngecat dan lain-lain yang kira-kira kita butuh waktu sekitar 2-4 minggu oke tapi dan catnya open bro iya so far bagus loh catnya bagus digigit gak ngelontok temen bener pak? iya pak astag katanya digigit gak ngontok gua gigit terus terus sebenernya kan usia mobil ini udah bukan muda lagi kan ya jadi mobil udah cukup lama jadi kayak headlamp apa itu sebenernya pasti sudah mengalami penurunan kualitas loh tapi kita balikin lagi nih kita coating lagi kita pulis lagi mengkilat yuk bener mobil kalau udah berusia performanya bakal turun tapi kita pitkan lagi restorasi lagi iya restorasi wih luar biasa udah kayak mobil baru bener bener kemudian tadi catnya open udah dan semuanya kita beresin pernah dari kaki mesin kita beresin mau liat mesinnya gak? wih boleh 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 mesin 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 kan temen-temen ini punya hobi balap race maaf ya teman-teman nah nutup ini kan mentang-mentang bensin ikut negara dinyalain terus nih mobil dari tadi enggak kan ada yang liat kita nyalain oh berarti kalau ada yang liat dinyalain terus kayak gini panas loh sumpah ini jangan-jangan biar gue aja istorasi oke oke tahan tahan-tahan ini ujian iya 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 hei oh anaknya apa? hei anaknya sini gak nanti nih beli buat kita balapan buat kita balapan oke jadi mesin juga udah disiapin udah diberesin lagi sebenarnya sih selama jadi taksi kondisinya juga udah bagus enggak terlalu banyak yang perlu dikerjakan di mesin kita enggak perlu dan ini masih standar dia beli standar masih pakai satu NZFE ini iya bener dan teman-teman nah ini cuma buat ini sih pengalaman saya untuk pakai timo taksi untuk darab untuk buat balap drag race lumayan murah oh iya jadi gitu untuk upgrade-nya juga lumayan murah dan basic-nya dia juga udah kenceng kok jadi gitu eh kalau kenceng iya nah jadi ini saran buat teman-teman yang mungkin buat harian atau mungkin buat balap-balap ya untuk para banter-banteran titik di poik mantep lu kak tete banter lagi mas oh banter siap 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 dan sedikit cerita untuk teman-teman nah mobil ini pernah nyalev Lamborghini tapi parkir Lamborghini ini terus kita kembali ke laptop ini mobil standar kira-kira kebisnya begini interior kita intip dikit ya oke interior kita intip dikit ini interior mobil standar wuhh joknya udah dibagusin lagi kalau taksi itu memang ada yang joknya kadang sobek atau apa-apa tapi ini udah gak ada udah beres semua besi semua berarti ini tampilan yang untuk tampilan limo standar ya tanpa upgrade ya wih mulus pak nah iya head unitnya ada dong single pin ya oh sudah head unit AC untuk central lock juga sudah ada central lock kan memang udah bawaan udah bawaannya ya maksudnya kadang-kadang gini ada orang bilang central lock ada orang bilang alarm kalau central lock ini udah ada dong oh iya iya kan tinggal ditambah alarm nih remote titit masuk iya kan ini mobil bersih banget guys dalamnya resi itu terus kemudian untuk variasi ya kita jualan kan juga gak mau nonton jualan yang begini-begini aja oke kita juga ada yang udah upgrade mana-mana tadi kita kan cinta ih sebelah kita akan upgrade oh ini yoi ini Vios beli bukan ini bekas taksi serius ini bukan Vios bukan bekas taksi ini limo yang di upgrade iya ini limo yang di upgrade jadi semua barang-barang standartnya kita hilangin tuh kayak peleknya oke dari yang kaleng baja itu oke jadi kita ngambil apa namanya peleknya Viosgi headlamp dari yang headlamp itu kita ganti headlamp baru Viosgi mantap ini barang OM semua maksudnya barang originalnya dari Viosgi yang terpasang disini loh iya jadi maksudnya dari headlamp dari velek velek second makanya dan satu lagi dari catnya catnya ini memang bener-bener catnya memang bener-bener punya Toyota panenya gini juga ya iya karena saya memang dari oh iya 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 dan untuk grill-grillnya krom-kromnya semua juga originalnya dari Viosgi kita ada beberapa sih kadang-kadang kita juga nge-krom bawaannya dia kita krom atau kita belikan empat terpisah terserah nih pesanan tuh boleh ya terus detectable juga eh jangan main-main astagfirullah lu main-main bercanda lu di luaran mobil bisa dong kita ada refrag ini fragment iya dong ini bisa ngelipet dong tru tru yuk sini 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 nah double din touch screen tujuin kita masukin sana sebenarnya kan gini mereka tuh sudah banyak ruang-ruang dummy kan ya yang bisa kita tinggal plug and play aja untuk per part dari Viosgi istilahnya secara tempatnya udah ada sama kayak gini tombolannya retract mirror udah ada semua disini udah ada dummy-nya power window juga dong bangsa bukan dari sini ya udah war window juga jadi bisa dan ini sebenarnya gak butuh duit banyak mobil kayak gini nih harganya berapa sih kita mobil standar tahun 2015 harganya di 95 juta dan diskon 12,5 juta jadi tinggal 82,5 yang standar berarti tinggal 82,5 juta iya tuh kalau yang ini berapa beli kalau yang ini upgrade-nya sekitar 20 jutaan total di harga berapa sampai tangan kita 105 105 juta tahun 2014 coba Viosgi 14 nonton yang gero-gero 130 gila pati oke ini mesinnya nyala loh kedengeran gak sih oh ini mesin nyala nyala mesin nyala iya yuh mirip nonton listrik singgapan ini punya stand waduh mirip nah terus kalau yang ini apa beli ini beli sebenarnya ini ini mesin nyala 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 coba bukan cepnum muka nyala kipasnya nyala nyala gak kedengeran keren 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 nah ini kita siapin buat temen-temen yang sebenarnya pengen ada konsep sporty gitu mas ya kan kita pakekan body kit drive 68 sporty ini bentar ini kita harus membahas mengenai yang kemarin lagi viral apa Jakarta taxi challenge oh kita eri terus di duan anin moto 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 terus gak perlu ratusan juta gak perlu udah tampilannya seperti ini yuk gila tinggal kalian ini masih setengah perjalanan upgrade nya baru kita tambah body kit aja oke setnya kita ada aksen candy nya kan beda ya sama merah ini sebenarnya betul nyala sedikit sekarang redline bisa kita ganti nih kita ganti dengan yang pro j atau gimana oke oh berarti sesuai request ya beli ya eh iya temen-temen request pesan modif kita kerjakan yoi bener sesuai kemampuan pembeli dah pembeli punya uang berapa mau mobil kayak gimana kita kerjain oke kita sudah gak perlu pilih modifikator tempat bengkel modifikasi gak perlu riput terus kp dibeli semua udah beres iya kita kerjain yuk kira-kira seperti itu temen-temen jadi ada beberapa tipe upgrade yang kita tawarkan ke kalian kalau nanti ada yang cocok pesen aja sistem pesennya itu gampang loh di kita tanda jadi mobil minimal 1 juta oke oh SPK nya 1 juta 1 juta surat pemasangan kendaraannya oke terus kan kalau di tempat kalian banyak paling ya tergantung sih kan beda tergantung pada centelan oh iya terus terus di kita juga bisa kredit dong oh bisa kredit eh eh iya 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 kalian mau tau info kreditnya nih ada yang nge-nge oke iya iya jadi jangan khawatir meskipun masa pandemi mungkin kita saving money ya kita cuma keluarin buat ppajam siswa bawa pulang mobil luar biasa mantap ee cukup siap certified si yang dipake balapan saya pengennya si jika Alp dort ada gak Alp taid Alp Port mana balapan lo yuk balapan mana sih soalnya kita ganti nah, ini kita coba bangun lagi gimana? oke, siap Tril di harga berapa? 82.5 80.5 maksudnya kurang dah sih kemudian lama itu saja kurang menteri keuangan tetap, ya ya, 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 itu menteri keuangan yang beli maksudnya kurang mana ya? ya, mohon maksudnya potong potong pelek peleknya teluh ya oke peleknya teluh lewat. apaan nih? ya, sudah lah, yang penting kita ambil satu yang limo buat kita balap dan jangan lupa kalau misalnya butuh selanjutnya seperti apa, hubungi mana subscribe apa, promo channel teman-teman saya dong ini kan channel teman-teman teman-teman kunjungi juga Rodampat TV di Youtube, sama di Instagram channel Youtube nya ada disini Instagram juga ada disini biar cepat kalian klik link yang ada di deskripsi video ini langsung di subscribe mereka ini adalah teman-teman yang sedang mau mengangkat lokal pridenya Surabaya kita mau hidupin motomotif Surabaya agar berkibar ya pak ya bahwa kita harus buktiin Surabaya bisa lebih daripada kota-kota yang lain ini anak iso ini apa itu komontor buat kalian yang juga butuh info-info mobil selain bekas taksi, karena saya lebih fokus di bekas taksi, kunjungi Rodampat TV dapatkan informasi-informasi menarik disana untuk hari ini kita cukup sampai disini ya sudah cukup kacau soalnya ya pon apa, kalau kita rusuh kita nggak rusuh, cuma ini memang kita Rodampat TV dan tetap kita saksikan collab berikutnya mungkin kita mau bakal mobil jangan nggak, nggak, ko, no ini grupit marah-marah oh iya, kita mau ngapain ini? kita mau latihan drag race oke oh iya Oke jadi jangan lupa tetap pantengin channelnya panlala Roda 4 TV Oke mantap Salam Vio Srimo dulu Oh ya Salam Vio Srimo dulu